dan tanamannya subur dan sehat dan antibakter dan anti jamur apalagi di musim-musim hujan kalau ilmu itu harus betul-betul dipraktekan gimana hasilnya Halo Sobat Tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot di dalam kesempatan video kali ini ya Sobat Tani yaitu saya ingin berbagi sedikit tips atau cara yaitu untuk merawat tanaman cabai walaupun dalam polybag atau di pekarangan yang sempit ya Sobat Tani dan di depan saya ini ada tanaman cabai rawit saya yang sudah mulai yaitu munculnya serempak pembungaan dan pembuahan Alhamdulillah kita sebagai pecinta tanaman cabai walaupun dalam polybag kita betul-betul merawatnya supaya untuk menghasilkan pembungaan dan pembuahan yang maksimal tentunya ya sampai panen ya Sobat Tani dan di video kali ini nanti saya akan berbagi sedikit tips atau cara yaitu untuk merawat tanaman cabai supaya tetap subur, sehat, anti jamur, antibakteri dan berbunga, lebat dan pembuahan ya Sobat Tani dan Alhamdulillah saya sudah mengaplikasikan ada hasilnya yang nyata ini adalah ilmu yang unik dan sangat lucu dan sebelum menyimak video yang lebih lanjut dukung terus channel ini dengan cara pencet tambah subscribe-nya yang warna merah di bawah video ini dan teman-teman yang selalu mensupport dan mendukung di channel ini saya selalu doakan semoga berlipat ganda atas rezekinya dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanallah Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin oke ya Sobat Tani tidak usah berpanjang lebar mari kita menyimak bagaimana cara untuk meracik bahan-bahan tersebut supaya tanaman cabai tetap subur, sehat, anti jamur dan antibakteri dan berbunga buah lebat ya Sobat Tani ya nah ini Sobat Tani disini saya menggunakan air kurang lebih yaitu 8 liter ya ini ada tadi saya menggunakan dengan air sumur nah ini Sobat Tani bahan pertamanya saya menggunakan yaitu dari sekeliling kita adalah menggunakan susu yang mana susu ini ya Sobat Tani juga dapat digunakan sebagai pesticida yaitu yang paling menjanjikan dalam memerangi kutu daun dan mengurangi yaitu virus daun mozaik dan susu ini ya Sobat Tani juga sebagai agen anti jamur untuk mencegah embun tepung Alhamdulillah saya sering mengaplikasikan dengan menggunakan susu ini ada perubahan yang diaktis tanpa membeli bahan-bahan kimia yang mahal ya Sobat Tani ya dan susu ini ya juga berfungsi adalah sebagai pupuk untuk tanaman yang membantu adalah proses pertumbuhan tanaman apalagi di fase-fase generatif yaitu munculnya pembungaan dan pembuahan ya Sobat Tani kita mengaplikasikan memakai dengan susu tersebut Alhamdulillah buahnya serempak dengan bagus karena kandungan kalsium dan vitamin B yang terkandung dalam susu ini ya Sobat Tani ini sangat bagus manfaatnya untuk tanaman karena kandungan kalsium pada susu dapat diserap dengan cepat dan baik oleh tanaman yang pada akhirnya membuat tanaman memiliki daya saya tahan lebih sehingga tidak terpengaruh oleh hama ya Sobat Tani dalam air 8 liter ya saya menggunakan 1 sachet kita aduk nah kita larukan macam ini ya nah ini Sobat Tani disini nanti saya mix dengan extra juice yang mana ini adalah minuman ginseng bagi kita untuk kesehatan ya tapi jangan terlalu sering-sering meminum yaitu extra juice ini juga sangat berbahaya disini nanti susu tersebut saya mix dengan extra juice yang mana disini kandungannya juga sangat banyak dan sangat bagus buat kita dan juga buat tanaman ya Sobat Tani karena disini kandungannya yaitu mengandung vitamin B2, B3, B5, B6 dengan memakai extra juice ini adalah manfaatnya adalah untuk perangsang pembungaan dan pembuahan ya Sobat Tani ya ini memang sangat-sangat konyol tapi Alhamdulillah saya mengaplikasikan ada perubahan yang praktis tanpa membeli bahan-bahan kimia yang mahal ya Sobat Tani kita menggunakan dari sekeliling kita yaitu dibuat pupuk untuk tanaman nah dalam air 8 liter disini saya kasih yaitu 1 bungkus macam ini ya nah macam ini nah lalu kita aduk-aduk nah macam ini ya Sobat Tani ya untuk melarukan daripada etratus dengan susu tersebut tadi nah macam ini macam ini ya tinggal mengaplikasikan dalam 1 polybag saya kasih yaitu 1 cangkir macam ini nah macam ini diaplikasikan 1 minggu sekali nah macam ini 1 diaplikasikan 1 minggu sekali dengan rutin insya Allah akan yaitu untuk membuahkan yaitu pembungaan dan pembuahan yang maksimal ya Sobat Tani ya oke Sobat Tani kita jelas sedikit tips atau cara yaitu untuk merawat tanaman cabai untuk yaitu supaya tetap subur sehat dan anti jamur dan antibakteri ya Sobat Tani ya nah disini Alhamdulillah disini nah tetap hijau royo-royo cara unik ini boleh dibilang gak waras atau yang aneh ya Sobat Tani tapi disini Alhamdulillah menghasilkan pembungaan dan pembuahan yang maksimal dan tanamannya supur dan sehat dan antibakteri dan anti jamur apalagi di musim-musim hujan nah kalau ilmu itu harus betul-betul dipraktekkan gimana hasilnya baru kita boleh melihat ya Sobat Tani ya Alhamdulillah disini yaitu dengan cara mengaplikasikan yaitu memakai susu saya mix dengan extra juice saya sudah berulang kali mengaplikasikannya ya Sobat Tani tidak ada tanaman saya yang mati dan semoga video ini bermanfaat karena tak ada ilmunya bermanfaat kecuali hanyalah saling berbagi dan cukup sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati